Intro Dunia pendidikan dan kebudayaan menghadapi tantangan serius di masa pandemi. Penerapan protokol kesehatan mengubah proses belajar tatap muka menjadi pendidikan jarak jauh. Keterbatasan infrastruktur dan juga teknologi, modul pengajaran hingga anggaran menjadi tantangan yang dialami dunia pendidikan Indonesia. Enam bulan sudah Indonesia berjuang melawan COVID-19. Sektor pendidikan dan kebudayaan harus beradaptasi dengan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona. Gotong royong dan kerjasama yang baik mutlak diperlukan untuk menjaga kualitas pendidikan dan kebudayaan Indonesia. Berbagai fokus tentunya sebenarnya bisa dikaitkan dengan beberapa hal. Pertama terkait dengan pemulihan, yang kedua terkait dengan akselerasi. Akselerasi penguatan sumber daya manusia. Dari aspek pemulihan, sebagai bagian dari gotong royong menghadapi pandemi, beberapa capaian dalam periode satu tahun ini, antara lain kami sudah merealokasi anggaran untuk menangani pandemi sebesar 4,9 triliun rupiah dan digunakan untuk berbagai program dan kebijakan, misalnya mobilisasi relawan COVID-19 nasional lingkupnya, kemudian peningkatan kapasitas rumah sakit pendidikan untuk menjadi pusat tes COVID-19 serta pengadaan alat-alat kesehatan. Selain penataan kembali anggaran, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membantu penguatan sekolah dalam menghadapi pandemi. Penyediaan program dan materi pembelajaran jarak jauh serta penyaluran bantuan kuota internet bulan pertama untuk 27,3 juta peserta. Kita sama-sama pahami bahwa di Maret lalu ketika pandemi berimbas begitu cepat di Indonesia, sektor pendidikan sebenarnya menjadi sektor yang sangat awal untuk melakukan penyesuaian kebijakan dibandingkan dengan sektor-sektor lain, termasuk juga dengan sektor privat. Jadi saat itu kita masih ingat bahwa kami menetapkan pembatalan ujian nasional dan ujian sekolah tahun 2020. Hal tersebut merupakan salah satu komitmen untuk mencegah penyebaran COVID-19. Untuk mendukung kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selama satu tahun ini telah menyalurkan bantuan tunai kepada 18,1 juta siswa dan 200 ribu mahasiswa dalam program Indonesia Pintar. Bantuan 114 ribu unit laptop dan notebook ke sekolah. Tidak lupa per 31 Agustus tahun ini, 245 ribu guru telah menerima tunjangan profesi, termasuk pembangunan dan revitalisasi sekolah menengah kejuruan. Berbagai kebijakan dan program tentunya telah diimplementasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendukung visi dan arahan strategis Bapak Presiden, khususnya sebagai bentuk komitmen untuk pembangunan sumber daya manusia yang unggul, transformasi yang tanggap dan berkelanjutan di bidang pendidikan dan kebudayaan menjadi fokus pemerintah agar masyarakat maju, bangkit, dan pulih dari situasi pandemi COVID-19. Dalam penguatan budaya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyelenggarakan pekan kebudayaan nasional, bimbingan teknis pertunjukan budaya secara virtual, pembinaan bahasa dan sastra serta fasilitas bidang kebudayaan. Tidak kalah penting, komitmen pencegahan korupsi dan reformasi tata kelola layanan publik terus dijaga agar indeks kepuasan pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan dapat ditingkatkan. Terima kasih.